Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19. Sidang lanjutan yang digelar hari ini, Jumat 13 Agustus, beragidakan pembacaan tuntutan atas terdakwa Adi Wahyono dan Mateus Joko Santoso. Keduanya diketahui merupakan mantan anak buah, Juliari Peter Batubara, saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Adi Wahyono merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, sementara Mateus Joko Santoso merupakan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK pada proyek bantuan sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News, Rizki Sandi Saputra, yang ini sudah bergabung bersama kami. Halo Rizki. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Ya, Rizki bisa Anda informasikan terkait sidang kasus dugaan suaban sosial pada hari ini? Ya, Dea bisa disampaikan begitu pada saat ini, Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sore hari, pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Kedua ex-pejabat Kementos yang juga merupakan mantan anak buah dari Menteri Sosial RI Juliari Batubara, yakni Adi Wahyono dan juga Matius Joko Santoso. Keduanya saat ini tengah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK. Baik, oke dalam persidangan sebelumnya, apakah ada penjelasan dari Matius Joko Santoso? Ya, jadi Dea bisa disampaikan pada persidangan sebelumnya, yakni pada Jumat pekan lalu, Matius Joko Santoso menyatakan di dalam ruang persidangan kalau dirinya pernah mengendus atau pernah mengetahui kalau praktik atau proyek pengadaan Bansos yang terjadi di Kementos ini sudah sedang dipantau atau sedang dipantau oleh aparat penegak hukum dari KPK. Joko menyatakan bahkan saat itu dirinya sempat ingin mengundurkan diri pada jabatannya sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Tidak hanya Joko, Adi Wahyono juga yang terlibat dalam perkara ini terdakwa lain menyatakan juga ingin mundur. Namun, rencana itu urung telaksana karena tim penegak hukum dari KPK sudah menjaring keduanya ini dalam operasi tatap tangan. Reski, lalu apa bisa Anda informasikan terkait apadakwaan dari Jaksa kepada kedua terdakwa ini? Iya, Dea bisa disampaikan bahwa kedua perdakwa ini yang juga merupakan anak buah Juliari, dakwa memungut uang komitmen fee kepada para perusahaan yang menyediakan Bansos Sembako untuk wilayah Jabodetabek periode 2020 begitu. Padahal uang yang dikumpulkan ini merupakan jatah atau dari Rp10.000 per paket gitu. Jadi, setiap paket yang nantinya akan disebabkan itu dipotong per paket itu Rp10.000. Total keuangan yang diungut oleh Matius Joko dan Adi Wahyono ini senilai Rp32,48 miliar. Itu didapat dari beragam perusahaan yang memenangkan vendor untuk penyediaan Bansos Sembako untuk wilayah Jabodetabek pada 2020 lalu. Iya, Rizky. Lalu apakah saat ini proses persidangan Matius Joko dan juga Adi Wahyono masih berlangsung? Sampai saat ini saya melaporkan persidangan masih berjalan begitu karena tadi ada kendala yang membuat Majelis Hakim PNTP Kor harus menunda sejenak jalannya persidangan. Dan saat ini juga jaksa penuntut umum dari KPK masih membacakan fakta-fakta persidangan yang sebelumnya terjadi di dalam ruang sidang untuk Matius Joko Santoso. Sedangkan untuk Adi Wahyono, nantinya setelah pihak jaksa penuntut umum dari KPK telah membacakan persidangan, tuntutan untuk Matius Joko baru giliran Adi Wahyono yang akan dibacakan tuntutannya. Iya, baik. Terima kasih rekan wartawan Tribun News, Rizky Sandi Saputra untuk laporannya dari Jakarta. Selamat kembali bersama Tribuners. Informasi tadi setelikus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar update lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran pasti di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertegal, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.